KERIS EMBU GANDRING KERIS EMBU GANDRING adalah senjata pusaka yang terkenal. Dalam riwayat berdirinya kerajaan Singasari di daerah Malang, Jawa Timur yang sekarang. Keris ini terkenal karena kutukannya yang memakan kurban dari kelangan elit Singasari, termasuk pendiri dan pemakainya, Ken Arok. Keris ini dibuat oleh seorang pandai besi yang dikenal saat sakti yang bernama Ngpul Gandring. Atas pesanan Ken Arok, salah seorang tokoh penyamun yang menurut seorang berahmana bernama Lohgawe, adalah titisan Wisnu. Ken Arok memesan keris ini kepada Ampul Gandring dengan waktu satu malam saja, yang merupakan pekerjaan hampir mustahil dilakukan oleh para empu. Para empu yaitu gelar bagi seorang pandai logam yang sangat sakti pada masa itu. Namun Ampul Gandring menyanggupinya dengan kekuatan gaib yang dimilikinya, bahkan kekuatan tadi ditransfer ke dalam keris buatannya itu untuk menambah kemampuan dan kesaktian keris tersebut. Setelah selesai menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna, bahkan memiliki kemampuan supranatural yang konon, dikatakan melebihi keris pusaka masa itu. Ampul Gandring menyelesaikan pekerjaannya membuat sarung keris tersebut, namun belum lagi sarung tersebut selesai dibuat. Ken Arok datang mengambil keris tersebut, yang menurutnya sudah satu hari dan harus diambil. Kemudian Ken Arok menguji keris tersebut, ditusukkannya pada Ampul Gandring yang konon menurutnya tak menepati janji, karena sarung keris itu belum selesai dibuat. Selebihnya, bahkan dikatakan untuk menguji kemampuan keris tersebut, melawan kekuatan supranatural si pembuat keris, yang justru disimpan dalam keris itu untuk menambah kemampuannya. Dalam keadaan sekarat, Ampul Gandring mengeluarkan kutukan, bahwa keris tersebut akan meminta korban nyawa tujuh turunan dari Ken Arok. Dalam perjalanannya, keris ini terlibat perselisihan dan pembunuhan elit kerajaan Singasari, yakni terbunuhnya Tunggul Ametung. Tunggul Ametung, kepala daerah Tumapel, Cikal Bakal Singasari, yang saat itu adalah bawahan, dari kerajaan kediri yang saat itu diperintah oleh kertajaya yang berkelar, Dandang Gendis, atau raja terakhir kerajaan ini. Tumapel sendiri adalah pecahan dari sebuah kerajaan besar, yang dulunya adalah kerajaan jenggala yang dihancurkan kediri, di mana kedua-duanya awalnya adalah satu wilayah yang ditimpin oleh air langga. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung untuk mendapatkan istrinya yang cantik, Ken Dedes. Ken Arok sendiri saat itu adalah pegawai kepercayaan, dari Tunggul Ametung yang sangat dipercaya. Latar belakang pembunuhan ini adalah karena Ken Arok mendengar dari Brahmanalohgawe, bahwa barang siapa yang memberi istri Ken Dedes akan menjadi raja dunia. Sebelum Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, kerajaan ini dipinjamkan kepada rekan kerjanya yang bernama Keblu Iju, yang tertarik dengan kerajaan itu, dan selalu dibawa kemana-mana untuk menarik perhatian umum. Bagi Ken Arok sendiri, peminjaman keris itu adalah sebagai siasat agar nanti yang dituduh oleh publik Tumapel adalah Keblu Iju. Dalam kasus pembunuhan yang dirancang sendiri oleh Ken Arok, siasatnya berhasil, dan hampir seluruh publik Tumapel termasuk beberapa pejabat percaya bahwa Keblu Iju adalah tersangka pembunuhan Tunggul Ametung. Ken Arok yang saat itu adalah orang kepercayaan Tunggul Ametung, langsung membunuh Keblu Iju yang konon dengan keris pusaka itu. Yang kedua adalah terbunuhnya Ken Arok. Setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok mengambil jabatannya, memperisti Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung dan memperluas pengaruh Tumapel, sehingga akhirnya mampu menghancurkan kerajaan kediri. Ken Arok sendiri akhirnya mendirikan kerajaan Singasari. Rupanya kasus pembunuhan ini tercium oleh Anusapati, anak Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Anusapati yang diangkat anak oleh Ken Arok, mengetahui semua kejadian itu dari ibunya, Ken Dedes, dan bertekad untuk menuntut balas. Anusapati akhirnya merancang pembunuhan itu dengan menyuruh seorang pendekar sakti kepercayaannya, Ki pengalasan pada saat menyendiri di kamar pusaka kerajaan. Ken Arok mengamati pusaka yang dimilikinya. Salah satu pusaka yang dimilikinya adalah keris tanpa sarung buatan Ambu Gandring yang dikenal dengan keris Ambu Gandring. Melihat ceceran darah pada keris tersebut, ia merasa ketakutan. Terlebih terdengar suara gaib dari dalam keris tersebut yang meminta tumbal. Ia ingat kutukan Ambu Gandring yang dibunuhnya. Dan serta-merta membantingnya ke tanah sampai hancur berkeping-keping. Ia bermaksud memusnahkannya. Namun ternyata keris tersebut melayang dan menghilang. Sementara Anusapati dan Ki pengalasan merancang pembunuhan tersebut, tiba-tiba keris tersebut berada di tangan Anusapati. Anusapati menyerahkan keris kepada Ki pengalasan yang menurut bahasa sekarang bertugas sebagai eksekutor terhadap Ken Arok. Tugas itu dilaksanakannya dan untuk menghilangkan jejak, Anusapati membunuh Ki pengalasan dengan keris tersebut. Yang ketiga adalah terbunuhnya Anusapati. Anusapati mengambil alih pemerintahan Ken Arok tetapi tak lama karena Tohjaya, putra Ken Arok dari Ken Uman akhirnya mengetahui kasus pembunuhan itu dan Tohjaya pun menuntut balas. Tohjaya mengandakan acara sabung ayam kerajaan yang sangat digemari Anusapati. Ketika Anusapati lengah, Tohjaya mengambil keris embu gandrin tersebut dan langsung membunuhnya di tempat. Tohjaya membunuhnya berdasarkan hukuman di mana Anusapati diyakini membunuh Ken Arok. Setelah membunuh Anusapati, Tohjaya mengangkat dirinya sebagai raja menggantikan Anusapati. Tohjaya sendiri tak lama memerintah. Muncul berbagai ketidakpuasan baik di kalangan rakyat dan bahkan kalangan elit istana yang merupakan keluarganya dan saudaranya sendiri. Di antaranya Mahisa Cempaka dan Diah Lembutal. Ketidakpuasan dan intrik istana ini akhirnya berkubar menjadi peperangan yang menyebabkan tewasnya Tohjaya. Setelah keadaan berhasil dikuasai, tahta kerajaan akhirnya dilanjutkan oleh Ranggawuni yang memerintah cukup lama dan dikatakan adalah masa damai kerajaan Singasari. Sejak terbunuhnya Tohjaya, keris empu gandring hilang tak diketahui rimbanya. Keris empu gandring ini menurut beberapa sumber spiritual sebenarnya tak hilang. Dalam arti hilang musnah dan benar-benar tak ketahuan keberadaannya. Pada bagian ini tak hendak membahas masalah tersebut. Pada bagian ini hendak mengajak para pembaca untuk sejenak menganalisis keambuan atau tuah dari keris itu maupun pembuatnya, empu gandring. Di akhir hayatnya, di ujung keris buatannya sendiri, empu gandring mengutuk Ken Arok bahwa keris itu akan menelan korban tujuh turunan dari Ken Arok. Sekarang marilah kita hitung. Dalam sejarah ataupun legenda yang kita ketahui, ternyata ada tujuh orang yang terbunuh oleh keris empu gandring. Yang pertama adalah empu gandring sang pembuat keris. Yang kedua kebu iju, rekan Ken Arok. Yang ketiga, tunggul ametung penguasa Tumapel saat itu. Yang keempat, Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari. Yang kelima, ki pengalasan, pengawal anusapati yang membunuh Ken Arok. Yang keenam, anusapati, anak Ken Dedes yang memerintah. Ki pengalasan membunuh Ken Arok. Yang ketujuh, Toh Jaya, putera Ken Arok dari selirnya Ken Umang. Tak terbunuh oleh keris ini. Tetapi terluka oleh lembing dan akhirnya tewas karena luka-lukanya. Satu lagi yang terakhir adalah Ken Dedes yang mati oleh keris itu. Dan kemudian keris itu diambil oleh Raja Jawa yang memiliki kesaktian luar biasa untuk memusnahkan keris itu dibuang ke kawah Gunung Kelut di Jawa Timur. Terima kasih masih bersama channel Sakanagari.